Bikin lapar, lapar terus! Ini dia Besti, 1988 Pocah Pertama-tama kita tumis dulu bawang putih dan cabai rawit Besti. Lanjut disusul sama bawang bombay. Nah, kalau udah layu, landingin seafoodnya. Untuk isian seafoodnya ada scallop, udang, baby octopus, kerang tahu dan kerang hijau. Dan jangan lupa tambahin bumbu pelengkap. Lanjut, kita landingin saus topokinya dan diaduk sampai merata. Kalau udah, tinggal kita landingin ke pan khusus dan di torch biar rasa smokinya makin strong. Lanjut, kita tambahin udon dan juga keju mozarellanya Besti. Dan lanjut lagi di torch ya. Ulala harumnya seedul itu. Wow, seru banget. Ini kita lagi ada di korea ya. Uh, anjong seo. Anjong seo. Bu kandeng Besti, kita lagi ada di 1988 Pocah. Tepatnya di daerah Kemang. Besti, ini tuh kayak udon gitu ya. Terus ada kerangnya, bahannya, keju-nya, mozarellanya. Namanya itu Hemul Hanpan. Hemul Hanpan. Aduh, kita tanya aja langkung deh. Opa, halo. Halo, Opa. Ini namanya apa, Opa? Ini Hemul Hanpan. Hemul Hanpan. Hampan. Hampan itu artinya ada macam-macam-macam. Ini tuh bumbunya apa aja sih, Opa? Ini bumbunya saus tukoki, pakenya saus tukoki tapi ada kecabasi, bumbu cabai korea. Oh, pakai cabai korea. Aku lihat ini pakai rawit juga ya, Opa, ya? Rawit? Ya, cabai rawit. Cabai rawit. Wih! Biar putus. Oke, terima kasih banyak, Opa. Ya, terima kasih. Aduh, kita coba ya di layar Opa-nya-nya. OMG, rasa sausnya yang pedas-manis begitu meresap dengan sempurna Besti. Hmm, pedas. Rasanya lebih spicy, tapi ada creamy dari si keju mojarela-nya. Iya, bener. Ini apa ya? Ini merita. Apapus. Apapus. Duh. Hmm. Hmm. Semua seafoodnya juga fresh. Pokoknya nikmat banget deh Besti. Enggie sama Teteh sampai happy banget tuh makannya. Untuk satu porsinya juga lumayan banyak nih. Jadi cukup untuk makan berdua gini Besti. Wuh Besti ternyata bukan cuma berbagai jenis kerang, tapi ada octopus juga ya. Dan rasanya pedasnya tuh dari bubuk cabai Korea, langsung didatang dari Korea. Dan juga dari dia kasih rawit lagi. Hmm, ini ada tuh kerangnya. Hmm. Ini mie-nya udon gitu ya? Iya, udon. Pakai udon. Jadi jenis mie-nya tuh lebih, tambah lebih gede-gede. Hmm. Tuh. Tunggu. 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 This pot ya, bukan cuma kerang dan juga octopus, ini ada udangnya juga. Sulung. Besti tau gak sih, semua bumbu masakan yang ada di 1988 Pocah diracik langsung sama opa-opa Koreannya. Jadi dijamin rasanya otentik banget Besti. Dusti is. Ini siputnya fresh, jadi ga bau amis Apalagi dibumbuin dengan bumbu-bumbu maka Lang lebih dominan kepedes ya Selera aku banget sih Tete sama Enggy juga mau cobain menu lainnya yang ga kalah edul Ada wasamjuk jam pontang dan bom odeng topoki Untuk wasamjuk jam pontangnya ini kita oseng-oseng dulu bawang putih dan cabai rawit Lalu disusul sama bawang bombay, kol, dan kecap asin Kalau udah merata kita landingin dagingnya dan dikasih tamburan lada hitam besti Lanjut besti kita tambahin bubuk cabai, air kaldu, dan juga udon Kalau udah tinggal kita landingin ke mangkoknya deh besti Nah kalo yang bom odeng topoki kita rebus dulu topokinya bareng sama irisan bawang putih dan juga cabai Lalu disusul sama sauce topokinya yang punya cita rasa manis pedas Kalau udah tinggal tambahin campuran sayur dan aduk sampe merata Nah topokinya udah mendidih nih besti Tinggal kita plating dan tambahin odeng yang udah digoreng-garing Waduh besti yang ini udah endol, kita penasaran dengan menu berikutnya Ini ada Wohsiang Shub Pijang Tongtang Kayaknya ya dia tuh ngasih banyak si cabai rawit Karena kita-kita orang Indonesia tuh kayaknya peder Betul Ya ampun Ayo Angie Mau Terima kasih tete Wih, cobain lah kuahnya dulu Gak sepedes yang itu tapi ini lebih kayak agak-ada asemnya dikit lebih seger gitu pasti Oh iya Uh lala liat Angie sama tete serput udonnya jadi ikutan lapar ya besti Besti setuju gak sih kalo makanan korea ini sekarang lagi jadi prima donna di kalangan warga plus 6-2 loh Terbukti sih dari tadi tempat ini selalu rame pembeli Ini menu berikutnya ada bom odeng topok si Campurin dulu sama bumbu-bumbunya ya Kita aduk besti, kita campurin sama bumbu-bumbunya Sekarang kita coba Udah odengnya dulu ya Biasanya kan odeng tuh lebih tebal dari ini kalo di tempat lain ya Kalo ini tuh odengnya tuh lebih tipis dan di gorengnya kayak lebih kering gitu Iya Tapi tetep ada tekstur yang digigit ya Tetep ada tekstur yang digigit Terus aku justru lebih suka tekstur odeng yang seperti ini Daripada yang terlalu lembut Iya daripada yang terlalu tebal ya Iya 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 Hmm Aduh besti Odeng dan topoknya yang bermanikan saus merah yang pedas manis ini Bikin jatuh cinta deh Apalagi teksturnya yang kenyal bikin gak bisa berhenti makan Hmm ini enak banget Aku mau coba makannya campur pake yang berkuah ini Kalian menurutku ini masih satu gini ya Satu rasa gitu agak mirip-mirip Oh ya oke Jadi bisa dicampur tuh agak Memungkinkan untuk dicampur begitu sayang Buka dari jam 3 sore sampe jam 11 malam Sembilan belas lapan lapan pocah ini cocok banget nih Masuk list kuliner kalian bareng sama teman ataupun keluarga Langsung aja kita kasih rating untuk sepilan belas lapan lapan pocah yang ada di Kemang Artinya dari satu sampe sepuluh adalah Dikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Tandanya bikin lapar Agro